Ya, selanjutnya kita akan bergeser ke Kalimantan Timur. Otorita Ibu Kota Nusantara berkomitmen untuk mengembangkan UMKM lokal. Sengkapnya akan disampaikan oleh Aisy Gunadi, langsung dari Samarinda, Kalimantan Timur. Ya, Aisy, selamat petang. Seperti apa upaya yang akan dilakukan oleh otorita IKN untuk bisa mengembangkan UMKM di sana? Ya, baik jaya, selamat petang. Memang benar pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara dilakukan lebih masif di tahun 2023 ini. Dan badan otorita IKN menunjukkan komitmen untuk memberdayakan masyarakat asli provinsi Kalimantan Timur, khususnya mereka yang bertempat di wilayah IKN Nusantara dan juga Kabupaten Penajam Pasir Utara untuk terus terlibat dalam seluruh proses pembangunan IKN Nusantara. Dan salah satu upayanya adalah dengan pengembangan UMKM yang dilakukan dengan memberikan sejumlah pelatihan keterampilan dalam berbagai bidang. Pelatihan ini diberikan kepada seluruh warga lokal, khususnya di bidang usaha laundry, barista kopi, dan juga pengembangan kuliner. Dan dengan melibatkan sejumlah badan usaha milik negara atau BUMN. Pemirsa melalui pelatihan keterampilan ini, sektor UMKM di IKN Nusantara nantinya diharapkan akan menjadi andalan dan dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan hidup bagi 17 ribu pekerja yang akan masuk ke IKN Nusantara nantinya. Berikut ini merupakan cuplikan wawancara kami bersama dengan Thomas Umbupati, selaku deputi bidang pengendalian pembangunan otorita IKN. Jadi konsep awal yang kemarin kami kerjakan adalah bagaimana pelibatan masyarakat di konsep pemberdayaan sosial masyarakat. Itu sudah kami lakukan, pelatihan-pelatihan kepada masyarakat, bagaimana potensi mereka kita kembangkan karena kita lihat dampak dari pekerjaan IKN ini akan memberikan multi-player efek terhadap keberadaan masyarakat lokal dalam berbagai aspek. Makanya pelatihan kami terkait laundry, pelatihan barista kopi, kuliner, dan lain sebagainya. Ini sudah kami lakukan, pelatihan-pelatihan dengan menggunakan CSR-nya dari beberapa BUMN. Kenapa itu yang dipilih Pak sekarang? Materi itu yang dipilih? Karena kami memilih itu karena awal akan datang para pekerja, ya jumlahnya cukup banyak, hampir 17 ribu orang. Nah, mereka pekerja ini membutuhkan makan minum. Dan berbagai kebutuhan yang akan disiapkan oleh masyarakat. Saya berpikir gini, kalau itu dia ambil alih atau di-take, dia handle oleh pengusaha luar misalnya, orang luar. Lah, kita punya masyarakat lokal. Mereka jangan sampai menjadi penonton. Ya, jaya pengembangan UMKM dari otorita IKN ini juga sejalan dengan program pemerintah daerah yang telah mengalokasikan anggaran untuk stimulan bagi para pelaku UMKM. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait pengembangan UMKM lokal di IKN Nusantara dari Provinsi Kalimantan Timur. Kini kita kembali ke jaya di studio. Baik, Aisy Gunadi melaporkan langsung dari Samarinda, Kalimantan.